Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talksuit. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Guys, malam ini aku bakal ngobrol sama narasumber aku yang dia adalah model dari berbagai brand yang terkenal ada di Bandung. Dia ini blasteran juga, jadi dia ada darah-darah luar negerinya, ya mukanya juga emang bule banget gitu. Nah, keunikannya aku pengen tau nih, sebenernya dia ini orangnya kayak gimana sih, dan pekerjaan dia yang sekarang ini dimulai dari kapan? Nah, langsung aja kita telfon orangnya. Siapakah dia? Dan ini dia, bintang tamu aku. Hai, Leo. Kamu kalau lagi pandemi kayak gini biasanya, ini nggak apa? Jandu ketawa. Nggak, nggak. Aduh, nggak, nggak. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak, nggak ketawa. Serius, serius. Tapi kalau lagi pandemi kayak gini, terus kegiatan kamu ngapain aja? Sehari-hari nih. Aku pasti tidur, tidur bangun, makan, tidur lagi. Kalau nggak nonton Youtube lah, kayak gitu lah. Lebih, jadi kayak singkat aja hidup gitu rasanya. Singkat? Kayak ngangkasain hidup banget gitu, ngerti nggak sih? Kita nggak ngobrol sama orang langsung gitu. Emang biasanya kalau nggak lagi kayak gini, kegiatan kamu ngapain aja? Aku photoshoot. Kalau nggak, aku nongkrong. Terus, bikin novel. Tapi lagi... Oh, kamu aja udah suka nulis juga? Nulis. Cuman aku belum kasih tau ke orang-orang kalau aku nulis novel gitu. Oh, beti ini pertama kalinya ya ngasih tau di podcast aku? Iya. Wih, mantap. Mantap. Emang kamu suka nulis? Hah? Gimana? Aku boleh sambil ngero aku nggak sih? Boleh, boleh. Mau sambil ngapain juga boleh, bebas. Oh, siap, siap. Emang kamu suka nulis dari kapan, Lek? Dari sebenarnya sih, aku suka nulis itu dari sampai kelas 3. Cuman lebih ke fokusnya itu dari 7 bulan yang lalu. Itu berarti 2019 ya. Bulan apa ya? Lupa aku sih bulannya, cuman agak lama juga kan. Gitu sih ya. Terus kenapa pertama kali terjun nulis itu bikin novel? Gabut. Oke. Segitu aktivitas kamu padat tuh kamu gabut ya? Sering kan orang-orang tuh butuh kontak langsung. Orang-orang ngerti gak sih? Kayak ketemu atau apa. Karena kerja tiap hari kan bosun ya nggak sih? Kita tuh butuh nyari kesenangan yang lain kan. Gitu sih. Dan sekarang udah, berapa lama berarti udah nulis nih prosesnya? Apa novel? Lupa sih. Sumpah aku udah nungguin loh, jawabannya lupa. Aku lupa sih kayak, nggak dipikirin sih yang kayak gitu-gituan mah. Aku kan orangnya lebih flow aja kayak, oh gini, yaudah, yuk. Berarti gak sih? Berarti gak ribet gitu lah ya. Biasa aja. Oke, menarik sih. Karena aku juga baru tau. Ternyata, Leo ini suka nulis. Yuk, kita tuh harus mencari apa yang kita bisa lakuin buat nilis. Eh, BTW, BTW, BTW. Tadi kan kamu sebelumnya ngasih tau aku kalau umur kamu masih 19 tahun. At least baru mau ke 19 tahun. Aku gak percaya. Enggak, gak, gak percaya. Aku serius 19, jadi gimana ya, karena kan orang-orang luar negeri kan, kayak bule-bule gitu kan, mukanya lebih tua ya. Tapi ketika dia udah tua gitu-gitu aja mukanya. Kayak aku nih, karena gini mukanya nih. Ntar 20 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, mukanya gini-gini aja paling jengkotan atau punya bumi. Nah, seperti itu lah ya. Berarti kamu kelahiran tahun berapa? 2000? Iya gak sih? 2001. 2001? Iya. Ya ampun, berarti kamu gak ngalamin ini ya, anak-anak tahun 90-an? Tapi kan gue ngikutin 90-an gitu. Kayak gue gitu. Oke. Biket style kan. Iya, iya, iya. Terus, kalau kamu ini blasteran Brazil sama Indo? Iya gak sih? Iya, Brazil sama Indo. Yang Brazil itu siapa? Ayah atau ibu? Ayah. Oh. Tapi kamu lahir di mana? Di bumi. Iya, iya. Gila lah. Terus, kamu lahir di planet lain. Lahir di Padang. Oh iya? Berarti kamu sebenarnya ada tanah, maksudnya darah Padangnya juga? Ada. Cuman, kayak aku enam tahun lah di Padang gitu. Kayak numpang layar doang gitu. Oh. Terus aku pindah lah, kan, ke Jakarta A. Aku pindah ke Brazil, pindah lagi ke Bandung. Terakhir di sini. Berarti Bandung. Hmm. Berarti lah, berapa tahun udah di Bandung? Berapa tahun, Pak? Berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Ada, gitu kan. Oh, lumayan sih. Terus pertama kamu ke Bandung, masuk sekolah gitu kan? Iya, pertama kali kamu ke Bandung, masuk sekolah. Terus kamu bisa langsung adaptasi sama orang-orang di sini? Bisa sih, soalnya kan orangnya sering ngobrol gitu kan, nanyain ini, itu, ini, itu. Jadi, ya, aku ikutin cara peramanan mereka aja gitu. Mereka gini, aku ikutin gini. Terus aku mikir lagi, ini baik apa buruk? Kalau buruk, yaudahlah. Pus, pus, pus. Oke. Berarti kamu masih bisa ngefilter juga ya, pertemanan. Maksudnya, dalam arti pergaulan? Bisa. Tapi, kan aku kan orangnya gimana ya? Misalnya, aku kenal orang nih. Contoh si A, misalnya. Dia tuh orangnya gini, 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 gini. Terus, agak kelamaan-kelamaan kan aku mikir nih. Oh, ini maksudnya, ya, gak cocoknya teman sama aku. Aku bukan yang jauh, tapi kayak lebih ngasih tau lagi kan ke dia gini, gini, gini. Kalau dia gak mau denger, yaudahlah. Mungkin kita sebatas kenal aja gitu. Kenal kayak siapa-siapa anak A, gitu. Apa kabar? Tapi, kalau misalnya dalam nongkrong atau ngobrol, oh, enggak. Gue lebih ke agak istense, gitu. Oke. Iya sih, paham. Karena jangan sampai juga terlalu nerimain, maksudnya terlalu friendly, ngebuat kita jadi nerimain yang toxic-toxic, ya. Nah, ya bener-bener. Seperti itulah. Terus kamu terakhir, ini belum kebalik lagi ke Brazil, nih? Belum. Tapi ada rencana? Kapan tahun gitu mau ke sana lagi? Kayaknya ada sih. Cuman, aku lebih suka di Indonesia sih, sebenarnya. Karena? Kan di Brazil kan tingkat kriminalnya lebih tinggi. Jadi, gak nyaman aja hidup di sana, kalau menurut aku ya. Cuman, tapi gak semua daerah kriminalnya tinggi, kan. Ya, lebih nyaman di sini sih, kalau menurut aku. Lebih enak aja. Sama sirkel pertemanannya juga. Sekarangnya mungkin sama yang ada di hadapan kamu juga, mungkin ya. Iqbal aja JR, coy. Terus kalau... Ya, contohnya kan... Apa? Apa? Contohnya kan kayak Iqbal gitu. Iqbal itu, dia itu lebih tua daripada aku kan. Iqbal umur apa-apa? Sekarang apa? 21 kan Iqbal tuh. Jadi, semenjak gue beranjak umur 17, gue lebih berteman sama yang lebih tua. Karena, gue bisa dapat pengalaman dari hal yang apa yang gue pelajarin dari teman-teman gue yang lebih tua. Ya, lebih asik aja, lebih terbuka gitu. Otak-otaknya. Karena, aku banyak banget gitu orang-orang tua tuh kan. Kalau anak-anak di umur sama aku kan, masih mikirnya masih pendek banget gitu. Gak bisa gue... Apa yang bisa gue dapetin dari orang itu kan? Oke, berarti kamu ini orangnya lebih suka ini ya, apa? Ngobrol-ngobrol ini loh, bukan kayak nongki-nongki biasa doang, tapi maksudnya ada pembelajaran untuk kamu, terus juga ada mungkin disitu ada relasi untuk pekerjaan. Gitu ya? Aku lebih sering ngobrolin kehidupan sih. Lebih seru gitu. Oke, ini menarik nanti aku bahas, tapi aku pengen tanya dulu nih. soal pekerjaan kamu ini sekarang kan ada terjun di dunia model ya. Maksudnya dari foto, terus juga kamu... Oh, aku juga lihat kamu main salah satu film ya, yang someday bakal tayang juga ya kan? Ya. Nah, itu dari kapan sih? Sebenernya apakah ini passion kamu? Emang kamu mau terjun di dunia yang kayak gini atau sebenernya enggak juga sih gitu. Jadi, aku cerita nih ya, pendek. Jadi dulu tuh aku tuh lagi pacaran, lagi kucin. itu kelas SMA kelas 2. Nah, si pacar aku tuh kelas 3 deh, kata kelas aku kan. Aku main tuh ke beragak, terus ke balkot kan, lagi duduk nih, apa, ngobrol-ngobrol. Ini ke balkot kalau pacaran? Enggak, lagi jalan aja. Oh, mau kirain. Ya lanjut. Soalnya aku belum pernah ke balkot waktu itu. Jadi, aku kan orangnya tuh jarang keluar ke tempat kayak balkot atau beragak atau apa-apa lah ya kan. Gitu kenal lah ya. Terus ada yang tiba-tiba ada yang nyapa gitu, halo kan ya, ya halo aku bilang. Terus dia ngajak foto gitu, mau t-shirt gitu kan. Ya, t-shirt, terus tiba-tiba dia minta kontak aku kan. Dia mau ngirim foto, terus habis ngirim foto, dia bilang, kamu mau ikut ikutan apa, film gak katanya. Nah, film apa, ini Kadila, kayaknya gini-gini, gini-gini, gini-gini. Oh, yaudah, ayo aku bilang. Terus, jadi aku tuh gak tanpa casting langsung masuk aja langsung gitu. Ya, aku kan awalnya emang gak tertarik ke model dan film. Lebih ke iklan sih, karena aku dari kecil emang iklan. Ikut-ikut ikut iklan juga. Ya, mau gak mau, ikut aja gitu, pengalaman kan. Iya. Terus, udah lama aku ikutin kayak film dan model juga, nyaman sih. Jadi lebih terbuka sih otak aku. Walaupun sebelumnya kamu belum pernah nyoba sesuatu itu gitu, maksudnya dalam arti belum pernah tau dunia acting tuh kayak apa. Eh, maksudnya di iklan mungkin kamu pernah ya? Pernah iklan. Tapi bukan berarti kamu nih orangnya gak, ini apa namanya, biasanya kalau belum pernah dicobain, banyak yang gak mau gitu, karena gak tau tanahnya kayak gimana, tapi kalau kamu orangnya let it flow, jadi nyoba dulu aja gitu. Iya. Aku orangnya pemalu sih. Pemalu? Pemalu banget sumpah. Hai. Orangnya pemalu banget. Pemalu dari arti apa? Jadi dulu tuh, kayak aku ke Indomaret aja malu untuk bayar apa yang aku pengen beli. Kenapa? Saking malunya. Nih, aku ngobrol. Ngobrol aja tuh susah, belibet-belibet, ngerti gak sih? Karena malu gitu. Gak tau kenapa aku malu. Tapi ketika aku udah ngikutin kayak model, dan film, jadi kayak lebih berani aja ketemu jadi-gitu aku yang asli. Siapa sih lah ya waktu itu? Lebih membangun diri lah karakter ya kan? Iya. Seperti itu sih. Berarti semuanya berawal atau hidup kamu jadi lebih baik kah? Berubah gitu? Setelah kamu terjun di dunia kerja ini? Udah baik dan buruknya. Hmm. Pasti ya. Kayaknya setiap kali kayak gitu. Iya. Berarti kamu udah nyaman tapi udah ya? di ranah yang sekarang tuh kamu nyaman. Ya aku soalnya aku bersyukur sih setiap hari. Jadi ya udah lah. Emang apa yang ngebuat kamu jadi bersyukur? Ya masih bisa hidup, masih bisa punya teman, punya keluarga, masih banyak yang sayang sama gue gitu kan. Ya itulah bersyukur lah. Kalau nggak bersyukur ya buat apa hidup? Sabi. Kalau nggak bersyukur buat apa hidup? Ya ntar aku highlight gitu. Ya. Boleh lah. Terus nanti dalam waktu dekat ini, apa yang udah kamu in, apa maksudnya, yang lagi dipersiapkan gitu lah dalam waktu dekat ini? Apakah mau fokusin ke film tadi? Atau kamu lagi mengejar sesuatu yang pekerjaan maksudnya dalam arti pengen banget nih bisa foto untuk brand apa gitu? Apa ya? Banyak sih, banyak banget. Cuman aku nggak pernah mikirin ke hal itu sih. Karena Tuhan udah ngasih jalanin masing-masing sih. Jadi aku cuma tinggal nyatin, bersyukur, jalanin. Udah selesai. itu doang sih aku. Liatin flow aja, nggak ribet soalnya. Iya sih, bener. Dari awal ngobrol juga emang kelihatan kayak gitu sih. Nggak, aku sejaknya Gemini. Oh iya. Ya, apaan sih? Nggak, aku nggak Leo. Kamu bukan Leo, tapi kayak Zodiac kamu Gemini. Tapi kenapa nama kamu Leo? Karena pas kembali aku lahir mungkin nama aku kan karena juga Leonardo DiCaprio kan. Oh. Jadi dia yang nama aku Leonardo. Asalnya aku, nama aku tuh Patrick. Masa? Seriusan, jadi kayak mama aku kan marah. Apaan sih Patrick katanya gitu-gini-gini-gini-gini. Dan Leo aja kan. Udah, Leo lah. Karena kan nenek aku kan dari Itali. Jadi kan nama Leonardo itu kan banyaknya Itali, di Brazil, ya kayak Portugis-Portugis gitu kan. Jadi gitu, Leonardo, Arahman, Dawud, Buzardi. Oh panjang ya ternyata namanya? Panjang, apalagi kalau UN. Gimana tuh? Nulis, ya selesai-selesai. Orang-orang tuh udah nomor satu, nomor dua, soal kan ini masih ini anjir kan. Bulet-bulet di nama. Eh berarti kamu nih pas masuk SD kan udah di Bandung ya? Iya kan? Oh, udah. Berarti kamu ngikutin UN juga di Bandung? Iya. Bandung juga. Oke. Kenapa waktu itu memilihnya kotanya Bandung? Karena ayah aku kan pindah kerja sebenarnya kan Jakarta. Oh, jadi di Bandung. Ayah aku kan pelati bola. Jadi dia pindah di Bandung buat jadi head coach SSB di Bandung. Oh. Kenapa kamu nggak jadi itu aja? Atlet? Main bola. Iya. Long story sih. Oh, berarti sempat ada ceritanya tuh awalnya kamu mau diterjun di dunia atlet kayak gitu? Aku sih jadi disuruh jadi pemain bola dari kecil. Emang aku suka main bola dari kecil. Dari aku umur tiga tahun aku udah main bola. Terakhir aku main bola itu maksudnya profesional ya. Itu umur berapa ya? di 17 mungkin 16 lah segituan. Aku sempat ikut seleksi buat ke Ritali juga. Terus aku berhenti main bola kan karena ada masalah juga sama orang tua sama ayah sih terutama. Jadi buat kamu nggak lanjut di sana? Iya. Oke. Jadi memilih menjadi seorang Leo yang sekarang. aku sih nggak milih sih tentang kehidupan. Aku nggak milih aku jadi model aku nggak milih aku jadi main film atau apalah. Aku cuma milih jadi diri sendiri aja. Lebih asik sih. Iya. Karena emang jatohnya kamu memilih pekerjaan yang memang disitu kamu rasa nyaman gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak dapet kayak tawaran kerja yang bukan kamu banget gitu? Dalam photoshoot gitu kayak model atau apa? Nggak sih. Karena emang konteksnya aku suka suka aja. Jadi belum ada yang kalau nggak sih kayaknya itu bukan aku banget gitu dulu ya? Nggak. Karena kan aku foto juga hantu gini gitu. Jadi kayak person yang mungkin kayak cewek atau lebih lebay juga aku hajar aja. Karena ya model ya model. Di luar itu ya aku nggak kayak gitu. Terus banyak banget kan yang bilang kaleo kayak yang gay. Wah serius? Iya. Terus aku kan kayak biasa aja hal biasa. Karena ya gay juga kan manusia walaupun aku kan nggak aku tuh tariknya sama cewek kan. Ya nggak peduli aja gitu. Aku nggak ngerti sih maksudnya bisa lihat orang kayak gay dari mana? Ya karena dia nggak terbuka otaknya gitu aja intinya. Jadi kayak ngerasa dia tuh hidup sendiri doang di dunia. Nggak ada orang lain gitu. Dia juga doang yang paling perfect gitu. Dia kan ih misalnya aku poster gini-gini gini-gini kan. Ih gay kan. Lah emang karena gini gay anjir. Emang lu juga bakal bisa kayak gini kan. Emang gue sudah bilang gay gitu. Oh gitu. Oh iya oke paham. Oh gila sih itu. Itu orang keren banget sih. Gue tadi nggak kepikiran. tapi pernah nggak sejauh ini aku kan suka ngeliat juga nih ya karena aku sebelum ngajak podcast kamu aku harus tahu dulu dong maksudnya kamu nih orang kayak gimana kesibukan kamu kayak apa. Terus sejauh ini yang aku lihat setiap apapun itu postingan kamu kamu nih tipikal yang suka ngebalesin komen. Siapapun itu mau kenal sama kamu ataupun enggak kamu bales gitu. Iya. Nah itu apa-apa yang ngebuat kamu akhirnya yaudah sih balesin aja gitu. Walaupun enggak enggak. Suatu saat kamu bakal butuh orang itu. Gitu sih kemarin aku siapa tahu maupun aku enggak kenal dia maupun aku kenal ya aku bales aja siapa tahu kita butuh orang itu ke depan. Kita kan enggak tahu ke depannya gimana. Ya enggak. Karena aku enggak enggak nyebut diri aku nih influencer atau telegram or something gitu kan. kayak aku butuh interaksi juga sama follower aku kan. Buat apa gue punya Instagram tapi gue enggak bikin apa orang lihat ke gue nih Instagram gue dia enggak senang gitu. Ya enggak sih gue harus bikin orang itu senang juga. Kayak timbal baliknya lah ngerti enggak sih. Lu suka sama foto gue ya gue bales lah komennya. Siapa tahu dia senang enggak tahu apa enggak tahu kan. Terus pernah enggak ada yang random tiba-tiba ngajak meet? Wah banyak cuy. Dan ini tuh wah gue orangnya tuh terlalu apa ya terlalu malu sih jadi enggak ada jadi gue menyebutnya bukan fans ya. Gue enggak enggak suka punya fans. Gue sukanya punya teman. Teman dalam dalam bentuk hal lain lah ngerti enggak sih? Iya gue nyebutnya teman keluarga lah keluarga. Jadi gue lagi ke mall terus ada 9 orang gitu 9 orang? SMA 9 orang? Iya 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 11 11 11 11 12 13 14 14 15 14 14 15 15 15 15 15 16 17 19 19 20 23 22 14 15 15 15 17 18 19 19 19 20 20 21 22 22 23 23 23 24 25 24 25 26 Mungkin dia bilang dia malu, ya gue juga malu aja Bisa sama aja malu-malu Iya sih Sama-sama malu, iya sih Terus kalo Ini nih, kamu tadi bilang kan Kayak aku nih orangnya suka ketawa Emang kamu nih Real life-nya kayak gini juga Atau sebenernya dibalik itu semua kamu Sebenernya enggak sih, orangnya enggak kayak gini Orangnya Ya sering ketawa lah Maksudnya buat apa lu hidup Tapi enggak ketawa anjir, buat apa lu hidup tapi enggak seneng Mati aja anjir Oke Maksudnya buat apa lu enggak nikmatin hidup lu Kan hidup itu Enggak tau panjang, enggak tau pendek Seenggaknya Selagi lu bisa bernafas di dunia ini Kenapa lu enggak bersyukur Untuk ketawa Iya enggak sih Untuk apa kita bisa ketawa tapi enggak dilakuin Karena enggak sedikit Orang sih sebenernya yang Di depannya ketawa ternyata Di punya tuh dia punya Perasaan tersendiri kayak Wah 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 ini nih Nah aku tuh nanya Aku nanya Parah nih parah nih Ya itu gue Apa jadi gimana Gimana ya Orang yang tertawa tuh Belum berarti Bukan berarti dia tuh Hidupnya Santai-santai aja Mungkin udah masalah Gue kan orangnya tipe Yang Bukan berarti gue enggak pernah ngobrol Ke orang apa masalah di hidup gue Tapi gue lebih Gak mau Ngeliat Jadi juga ikut sedih Apa yang gue sedihin Gimana ya Ada waktunya lah Untuk ngobrol Apa yang gue rasain Tapi emang Kamu nih orangnya terbuka Sama siapapun Maksudnya dalam arti Untuk cerita Ya gue baru Ketemu orang Gue baru kenal orang Gue bakal cerita Apa yang dialamin Jadi gue ini Selama ini Gue bakal cerita Soalnya gue gak Peduli sama Aib sih Gue gak Gak peduli banget Semua orang Bakal lakuin hal itu Maksudnya Apa yang gue lakuin Orang lain juga Bakal bisa ngelakuin Dan menurut aku sih Dan menurut aku juga Sebenernya Kalo ngobrolin Soal Aib tuh Ya plus minus Maksud aku Mungkin minusnya Ketika orang yang gak open mind Dia gak bisa Nangkep Maksud dari obrolan kita kan Tapi kalo di open mind Mungkin dia berpikirnya Ketika Kamu nyelitain Aib Ada sesuatu pelajaran baru Gitu untuk Yang mendengarnya Untuk Kamu sendiri mungkin dapet Sesuatu hal yang baru juga Dari obrolannya ya kan That's right That's the point ya kan Kita obrolin apa kan Iya Kalo betulnya emang Kamu nih orangnya Juga seneng Ini ya Diskusi ya Iya Gue suka diskusi Maksudnya Biar lebih dipake lah Otaknya Balik lagi kan Ke orang yang bilang gay gitu Biar lebih dipake aja otaknya Makanya ikut diskusi aja Kayak gue sama Lu gitu kan Ini gue tadi ngomongin Soal yang Omongan tentang gay Itu emang Itu kapan sih kejadiannya Wah itu sering cuy Oh iya Tapi gue suka banget Orang bilang gue gay Kenapa Gue makin terkenal Jadi ada yang Bentar ada yang ngomongin Itu Leo tuh gay Itu jadi bahan omongan Terus akhirnya mereka jadi Lebih kenal sama kamu That's right Lu ngomongin gue gay Duit gue lebih banyak Iya betul Mukanya sombong ya Maksudnya kasarnya lah ya Gue keliatannya kan ketawa-ketawa nih Gue bisa lebih jade pada lo Gitu aja Intinya gitu doang sih Tapi emang kamu sendiri sekarang Masih single atau jomblo Eh single sama jomblo sama Maksudnya apa Sebenernya kamu udah punya pacar gitu Enggak Aku gak punya pacar Kenapa? Kenapa ya? Gak tau juga sih Ya itu tuh Gue masih mikir-mikir Kenapa gue gak punya pacar Dan banyak orang Terang Seorang Leo Temen gue ngomong Seorang Leo nih Model Iklan dimana-mana Ganteng Bule Maksudnya gak punya pacar Pasti banyak sih yang DM-nya cewek-cewek Disitu dulu HP gue nih Gue bukain Gue bukain tuh Instagram nih Baca sama lu semua Ada gak DM sama cewek Gak ada Gak ada Malas aja maksudnya Lu orangnya gimana ya? Gak se-edik Aji gue harus punya pacar lagi Cuy Anjir Gak ada Gak ada Di kamus gue tuh gak ada Gak Gak Apa ya? Gak Gimana ya? Ketinggalan zaman sih Begitu Iya, iya Gak berarti Iya maksudnya Gak berarti lu Punya pacar lu jadi lebih baik Bisa Ada Gimana? Ya gue masih nyaman Sama hidup gue sendiri Gue masih bisa berpikir dengan baik Masih bisa Nafas Kenapa enggak sendiri Gitu Iya Tapi kalo misalnya Emang ada gitu Yang Enak dijak ngobrol Gitu Gitu gini gini Ya kenapa enggak Gitu kan Gitu sih Ya mungkin yang aku tangkap Jadinya Kamu nih sekarang Karena saking nyaman Untuk bersosialisasi Kamu seneng untuk ketemu Sama banyak orang Itu yang ngebuat kamu Kayaknya gak bisa Untuk Secepat itu ya Buat terikat sama orang Karena kan Ditambah mungkin Someday gitu Siapapun yang mendampingi Kamu belum tentu Menerima kamu nih Orangnya yang suka Ketemu sama banyak orang Ngobrol Dan berbagi waktu Sangat teman Banyak yang salah paham sih Gimana ya Teman gue banyak Kayak cewek cowok lah Ya Gue punya pacar Terus Teman gue kan cewek Gue ketemuan Angkanya kan Ah kamu ngeduain aku Kemudian selingkuh Apaan sih Gitu 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 Walaupun Gue Sendiri juga Gapapa Maksudnya Ngerti gak sih Iya Aku tuh temen Jadi Keseenggaknya Gitu Wah itu Berarti terakhir pacaran Kapan Kapan Aduh Bentar Saking lama Bener-bener Pacaran Iya Emang Emang ada yang Gak bener-bener Gue nyebutnya Kalau Lebih dari dua Minggu nih Gue menurut Gimana Lebih dari dua Lebih dari dua Minggu itu pacaran Lebih dari dua Minggu itu pacaran Iya Iya Kalau Kurang dari dua Minggu ya Mungkin Penyacokan diri Mungkin Dengan pasangan Oke Emang berapa lama Kamu paling lama Pacaran Waduh Ditanya lagi Gue udah Meningjindar Pertanyaan Jadi Gue paling lama Pacaran Itu paling lama Aduh Aduh bentar aku Jangan bilang Yaudah Empat bulan Empat bulan Itu empat bulan Kurang sih kayaknya Iya Empat bulan kurang Dan itu juga diputusin Kamu diputusin Gue sering lebih sering diputusin Tapi pernah sampe Ini gak Setelah diputusin tuh kayak Ya Manusia pada umumnya lah Sedih galau Gue galaunya bukan galau Karena dia mutusin gue Tapi Gue galauin Kenapa Gue gak bisa bikin Dia Gak mutusin gue Gue lebih galauin Kesalahan gue Daripada kesalahan dia Anjir Iya Lebih bagus kayak gitu sih Introveksi diri dulu That's right Gue gak punya pacar Gue masih galau Anjir Gue orangnya tuh Terlalu Apa ya Terlalu Merasakan orang Merasakan orang lain Kayak contohnya Temen gue punya masalah Terlalu sedih Nangis Gue juga bisa ikutan Nangis dalam saat itu juga Oh ya Iya Gue berekspresi banget Orangnya Lebih sedih Kayak Temen gue putus nih Gue lebih sedih Daripada dia Kan Gak jelas Gue nonton film Nangis cuy Masa Serius Gue bukannya cengen Tapi Gue gak ngerasain Terasa banget ya Iya Jadi Gimana ya Lo misalnya cerita Gue ngerti Gue sedih Jadi gue bisa Ngasih kesimpulan Dan ngasih pendapat Ke lo Iya Itu Gitu aja sih Oke Menarik sih ini Menarik Karena Ini Apa ya Yang aku temuin tuh Bener-bener gak bisa Kita lihat Hanya dari covernya gitu Aku sama sekali Kalau kalian Ini yang gak dengerin gitu ya Aku sama sekali sama Leoni baru ngobrol sekarang ya kan Ya Berterima kasih lah aku sama Atun Iqbal Atun Iqbal Lagi-lagi mendengarkan lagu Oh ya aku Berterima kasih lo sebenarnya Kenapa 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 Gue sama Atun Iqbal tuh Biasanya ini Gelo-galawan Pake lagu Sideboy Sideboy Iya Satu Gede kontrakan Dinangor kan Dinangor Gua denger lagunya Sideboy mulu sama dia Pokoknya Gua tuh berlomba Mendapatkan lagu Baru Yang Sideboy Misalnya gua dapet nih 4 biji Gue pamer langsung Di Iqbal Dengar bar Anjir Terus lagu ter Sideboy kamu Apa emang Banyak sih Tapi tuh lebih Gitu Satu ada Apa tuh Fuck love Reperate sama si X Gue itu Wah gila sih Nangis gak tuh dengernya Kalau lagu Gue gak pernah nangis Karena Gue denger dari kuping Bukan dilihat Oke Tadi yang ngomongin apa Contohnya kayak gimana ya Gue masih Mending ngeliat Eh Gue masih mending Dengar dari orang lain Kalau lu Eh lu selingkuh Apa apa Ngeduain gua Ya pada gua ngeliat Parah pada gua ngeliat Oh lu selingkuh gitu Iya lah Iya lah Iya gak sih Iya 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 banget Dan jangan Kutusnya kayaknya Diselingkuhin nih Leo Ya gue gak peduli juga sih Gue pacaran Tugas gue cuma bisa Bikin lu Lu seleng Lu tertawar Lu bahagia Udah Udah sih Maksudnya Misalnya lu Tertarik sama celuranya Udah sana gitu Mungkin ya biasa aja sih Gue Orang-orang kan punya Kesibuknya Punya Apa ya Ketertarikan sendiri Iya gak sih Misalnya Leo kurangnya ini nih Misalnya Kalau gue kurangnya Kurangnya diserius Mungkin Dia jadi orang serius Gak bodoh sama sana lah Gue gak Terkuat gue Berarti Ini aku juga Tadi balik ke Topiknya Aku baru pertama kali Ngobrol sama kamu Walaupun kita pernah ketemu Cuman emang gak Ngobrol banyak ya kan Gitu Wih what the hell Tanya Tanya Iqbal Ketemu dimana Emang pernah ketemu Emang Emang pernah ketemu Masih Iqbal Lu Yang Dijemput Mas Maikbal Iya Lu itu orangnya Iya Gue gak Merhatiin Gue Gue orangnya tuh Gak pernah merhatiin Gue orangnya Gimana ya Gak merhatiin Kayak Misalnya temen gue nih Pacar gue cantik Gue yang kemarin Ah yang mana Gue gak merhatiin Anjir Gue gak Gak terlalu Mengingatkan Orang lain Gitu Kayak Ngeliat orang Tung Darang Berarti ini membuktikan sih Kalau menurut aku Ini membuktikan Membuktikan dari Balik lagi Keobrolan kamu yang Ya kamu nih Penelit aja gitu Mau sama siapapun Padahal tadi kita Udah pernah ketemu Udah sempet Ngobrol sedikit Tapi ya Ketika kamu lupa Dan aku mau ngajak Ngobrol kamu saat ini Pun kamu masih menerima Gitu ya Jauh Jujuran Tadi Gue deg-degan Anjir Kenapa Podcast Tarang Gak tau Kenapa Takut ditanyainya aneh ya Sering Terlalu over Over banget Orangnya Dan Jig Gimana nih Ntar Kenapa ya Gue harus gimana Tapi sekarang udah nyantai kan Nyantai Nih Gue harusnya pemalesan tau Kenapa Liat Cavan udah gini Ya ampun Udah Parah banget Depat Anjir Baru tinggal beli kan Gak tau Gue gak tau kenapa ya Gue langsung tuh Masih bisa dipake Ya dipake Iya memanfaatkan Gak udah Iya gak sih Iya betul Jadi Ini kalo misalkan Berbicara tentang Hidup gitu Le Cocok banget ya Nama kamu Leo Terus Muka bule Dipanggilnya Le juga Lele Lele Oke Makanya Biasanya tuh Orang-orang kan Maksudnya Le Ini orang Akra gue nih Dapet nama gue Iqbal Maksudnya Le kan Lele Eh Bang Le juga Le juga Lah gue tau nama gue Bangsat Kurang dari mana Tiba-tiba Nengayi Namanya siapa Leo Oh Leo Kira-nya Lele Itu bule Gue bilang Ini orang Tanggi juga Aku juga mikirnya Gitu sih Kayak di komen Banyak yang ngomong Lele Ini panggilannya Leo Sebenarnya Leo Apa bule Gitu Makanya tuh lebih suka Dibanggilnya Leon Hmm Leon Oke Panggilnya Leon Ini kalo misalnya Bicara tentang Kalau bicara tentang kehidupan Lele Leon Oke Ini enak ngomongnya Leon Aku le aja deh Kalau bicara tentang kehidupan Apa sih yang kamu pahamin Sekarang nih Kamu udah Di umur Otw 19 Terus Gaulnya Nama anak-anak tua mulu Kayak aku juga tua Dibilangnya Anak tua He Iqbal Apa sih yang udah kamu Pahamin tentang kehidupan ini Dalam segi apa dulu Everything Hmm Ini lebih dalam ya Sebenarnya Dalam segi logika sih Gue pengen bahas logika ya Kenapa tuh Kalo misalnya Apa sih Anji Tadi itu Sumpah Sumpah ke ngobrol Ini nih Tadi kan Depan-depanan ya Jadi kehalangan sama helm Gue ngeliat muka dia Tadi gue ngeliat muka dia Please lah Tidak logika Logika Iya logika Lanjut Logika Lu mending milih Barang yang tua Tapi bagus Barang yang modern Tapi jelek Tua sih Ya udah Itu udah terjawab sih Tinggal mikir aja Pagi orang yang dengerin Oke Ya aku paham Kenapa Ya Yang kenapa Enggak tua Kenapa gak melih Yang tua Dan Bagus Daripada Mendengar Tadi jelek Gak kepake Iya gak sih Iya ya 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 Gimana ya Pemikiran sih Tiap hari Bapak beda-beda Iya gak sih Jadi makanya itulah Kita harus membuat prinsip Dari sekarang Tapi jangan Sampai Prinsip itu bunuh lu Ya itu Sadis loh Prinsip itu sebenernya Bisa bunuh kita Tiba-tiba Iya sih Bener Makanya Gue gak terlalu fokus Ke prinsip hidup gue sih Makanya gue lebih ke Light and flow gitu Soalnya Gue pernah punya prinsip Dan itu hampir Buat bunuh diri Oh iya Iya Itu umur berapa 17 tahun Buset 17 tahun Udah bisa mikir kayak gitu ya Karena prinsip itu kan Dari otak Bukan dari hati Iya Itu aja Kalau lu jalanin hidup Pake hat Ben Kalau pake prinsip dari otak Ya udah Kenapa otak-otak Dari atas Bukan yang begini Kenapa Baiklah Ya Artinya Gimana ya Lu jangan berpikir ke atas lah Tengah-tengah aja Saja Iya Iya Berarti Proses karakter kamu tuh Sebenernya Kebawa dari Circle pertemanan kamu sendiri ya Jadi kayak kamu bisa Maksudnya Oh jadi emang dari Dari awalnya Emang kamu Seperti ini Dari dulu gitu Mikirnya selalu Kayak sekarang Iya Maksudnya Gue lebih dewasa Dapada orang-orang yang Berkumpul sama gue Gue lebih ke logika sih nih Gaknya Nah itu kenapa Maksudnya Apa-apa yang mendasari Kamu bisa berpikir kayak gitu Loh Tidak tahu Gue ngikutin apangkat hati gue aja Gakbenar Gue pake Bukan pake logika Dari otak sih Dari hati Benar orang-orang bilang Mana ada logika dari hati Kayaknya Gak-gak ada Kan gue ngobong Iya Terus ngobong udah lama Gitu aja Lebih keboda lama sih Loh Ngingkirin orang lain Loh Maksudnya Lu mati juga dikubur Kan Sama orang lain Lu mati Tiba-tiba Gitu Yaudah Maksudnya Orang-orang Nginget lu Berapa hari Terus Dibutuin lagi Itulah lucunya Terus yang ngebuat Kamu setiap hari Bisa bersyukur Selain tadi Bisa Kumpul sama temen-temen Bisa ketawa Apa Apa ya Gimana ya Bilangnya Emang dari kecil sih Gue diajarin Untuk bersyukur Hmm Didikan orang tua ya Iya Keren sih Gak-gak keren Loh Dipuji loh Yeay Gue gak suka dipuji Gue malu Enggak maksudnya Kalau Nih Kalau aku nih Kalau dari aku pribadi Aku tuh Mempelajari Untuk hidup aku Biasanya juga Aku cari-cari pengalaman Cari-cari Pengetahuan baru juga Nah ya Iya banyak sih Dari Dari contohnya sekarang Kita ngobrol juga Yang sebelumnya kita gak pernah ngobrol Bahkan ketemu baru sekali Dari itu cuma beberapa jam doang Belum pernah komunikasi Aku tau sekarang kamu kayak gimana Ya menurut aku keren lah Keren dong Gimana sih lu Yang jahat banget Iya keren sih Banyak yang bilang lu Gep psikopat gitu Karena Karena apalagi Udah bilang gay Udah bilang psikopat Apalagi orang yang bilang Banyak anjir Terus bilang hyperaktif Terus idiot Sebenernya orang yang idiot Itu mikir loh Lebih mikirnya lebih cepat Daripada orang manusia biasa Karena dia lebih lari Oh hidupnya Apalagi yang dia mau pikirin Di hidup ini Ya gak sih Iya Lu dari dunia Lu bilang gue idiot Bagus lah anjir Lu lebih mikir cepat Daripada lu Wah tawanya Dibilang idiot Gitu lah Iya Ngarik Terus kalo misalkan Ada Hate comment gitu ya Tentang kamu Biasanya Comment Hate comment gitu Kayak tadi Dibilang gay Dibilang ya Segala macem Tentang hidup kamu Itu biasanya Selain kamu Ngebodo amatin Biasanya apa sih Kamu lakuin Ketawa Ya ketawa lah Maksudnya Lu marah gara-gara Dia ngomong lu Kayak monyet lah Kayak babun lah Ya gue tau lah Emang lucu itu Lucu gak sih Iya Maksudnya Gue ketawain dia balik Dia gak punya mata Gitu aja Mata gak digunain Bagus-bagus Maksudnya Hewan juga kan Dibuat sama Tuhan Dia Ya udah Emang kenapa Kok Dia sama-sama bisa makan Tapi masih-masih Sama-sama bisa hidup Sampai yang Dimarahin dari hal itu Apa yang harus kita Emosi dari hal itu Gitu 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 Maksudnya Yang ngapain juga terlalu di overthinkingin Karena Gitu 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 N stiff Gitu 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 Demboards Gitu 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 iya, ketao lagi bud iya, iya jahat banget lu jahat ya? iya gak sih, jahat banget anjir gak sih that's a real life sih menurut aku gue botak sih kemarin iya kenapa ya? perasaan pertama ketemu gondrong deh jadi gini, dia tanya gue kan gondrong tuh terus gue tuh gak pernah botak terus gue liat orang, jir botak jangan ya ibu-ibu langsung gue botakin aja pertama dipotong segini gini dong dimangkok gitu kotaknya, kotak terus airnya gini deh panjangnya jadi kayak mangkok kayak orang korea anjir jadi bukan blasteran indo ya korea selalu aja serah lu dah yang gue habis pikir sih banyak juga yang gak suka sama gue gak suka dalam arti jadi apa? jadi tiba-tiba kayak gak ada hujan gak ada petir abad ibu ngomong kayak merasa punya masalah sama gue padahal gue biasa-biasa aja maksudnya gue aja kata-kata gimana gue bikin orang marah maksudnya gue bukan maksudnya pernah gue kan kayak ngobrol gue bukan niatnya ngejek jelekin ke ay liat dah si itu gini-gini enggak orang gue ngobrol doang gue ngobrol doang gue ngobrol doang ya gak seserah gue lah gue ngobrol anjir kenapa gue gak langsung ngobrol ke orangnya karena gak ketemu kalau ketemu ya gue ngobrolin itu the point aja ngomong anjir gue jengpi enak kan ngobrol gue gak suka sama lu gini-gini ya siapa tau dia jadi mikir deh hal itu ya siapa tau ya betul berarti itu yang ngebuat kamu akhirnya lebih bersyukur lagi tentang kehidupan tentang hidup apa? gimana? jadi hal-hal yang tadilah yang ngebuat kamu didikan orang tua yang ngebuat kamu jadi lebih bisa bersyukur ya kan? ya lebih ke hal itu sih menurut aku oke menarik nah ini segmen terakhir le what? karena kasian juga aku ngeganggu kalian nongkir kayak gini oh ya itu kecapu tau jadi gak ngecas pantesan kan beli casannya yang bener apa le? jadi ini tuh yang salah siapa sih? casannya itu udah gak bener iya cuy aman 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 hahaha udah gini kalo 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 buat mati mati eh kualet lu ngomong kayak gitu sama yang tua enggak maksudnya ya mati aja gitu ya ya udah ya oh dia ngelitin langsung gue takut eh gimana? ini pemaka manusia juin omnicarnivora Tidak ada ya? Ini kalau... Bukan tadi itu? Apa sih? Karnivora ya? Iya, karnivora Oh iya, karnivora. Terus gimana? Kamu kalau nggak ada Iqbal, bisa hidup? Ajih, rasa biar. Ternyata mati. Ini orang anjir kalau ngomong bahasa dia bilang, Ternyata mati gitu ya. Ternyata mati gitu ya. Ternyata mati. Ternyata mati. Ternyata mati. Ternyata mati. Ternyata mati. Ternyata mati. Ya, gue bahagia lah punya Iqbal sih. Terusnya... Anjai. Apa sih? Ternyata mati. Anjai-anjai. Ternyata mati. Ternyata mati. Ternyata mati. Dia tuh bisa ngasih tau dalam hal serius dan bercanda. Ya maksudnya hal yang nggak harus diseriusin, dia bercanda ngobrolnya. Tapi itu, gue langsung mikir. Gitu. Bagus juga ya Iqbal? Ya, bagus banget. Bagus banget. Makanya beli dong di Shopee. Harusnya tuh lagi special. Lagi special, Jun. Gratis ongkir lagi. Terbaik sih emang Iqbal. Terima kasih Iqbal. Terima kasih Iqbal. Terima kasih Iqbal. Lenggak mau bunga. Iya. Oke lanjut. Ini segmen terakhir deh. Tadi aku mau ngomong segmen terakhir nih. Lama juga nggak apa-apa nggak sih. Lama juga nggak apa-apa sih. Santai. Kita ngobrol santai. Ya abis aku record lah ya. Oke. Biar bisa lebih enak ngobrolnya. Nah ini kalo misalkan. Apa? Tentang goals hidup kamu. Sebenernya seorang Leonardo ini punya goals apa sih? Oh ya. Banyak vaksin. Nggak usah ketawa banget sih. Banyak. Maksudnya kan ya. Gue paling bingung kalo ranahnya begituan. Sebenernya ini bukan dalam ranah pekerjaan aja. At least kayak. Kamu tuh pengen jadi orang yang gimana gitu. Ya berguna bagi dunia. Maksudnya. Lebih berguna untuk dunia lah. Maksudnya. Tentanya lu. Hidup di dunia itu. Vertimal baliknya untuk dunia juga. Dan itu juga. Buat orang lain-lain juga. Manusia-manusia lain. Karena kan tiap-tiap. Manusia kan punya kelebihan sendiri. Buat apa. Dia di hidup pilih dunia itu buat apa untuk dunia itu. Ya nggak sih? Iya. Ya udah. Oke berarti yang aku takut. Kamu tuh ya pengen juga untuk berguna untuk sesama gitu ya. Iya. Oke. Keren sih. Anjay. Ini aku nge-stop record dulu ya. Aku bilang makasih udah nyediain waktu buat aku di podcast ini. Ini udah hampir sejam juga kita ngobrol. Oh iya? Iya. Sumpah. Sumpah. Tiba-tiba ngomong iya kan. Oh aja nggak tau. Soalan banget. Kayak. Masih sediam ya. Serius. Tapi rame sih. Sediam nggak kerasa. Karena mungkin kita ngobrolnya sambil ketawa mungkin ya. Kebanyakan ketawanya berarti? Hahaha. Daripada serius banget. Iya. Betul. Ya aku juga baru tau nih tentang personality kamu. Aku tau ternyata seorang. Seorang Leo ini. Apa? Seorang Leo ini ternyata ini apa namanya. Pemalu juga. Ya. Aku baru tau itu. Terus juga friendly sih menurut aku. Karena ya everything is a friend. Bukan ada fans. Bukan ada ya segala macem tadi kamu bilang. Semua itu adalah teman yang aku bangga sih. Keren. Apa? Orang ke berapa ini bangga? Apa? Orang ke berapa? Enggak ikhbahnya lagi. Gila. Oke oke. Terus terus terus. Ya aku mau berterima kasih. Karena aku salut sih sama kamu. Aku salut sama kamu. Aku salut sama kamu. Lah salut. Kuat banget sama kamu. Kuat banget sama kamu. Kenapa emang? Enggak tau ya kuat aja. Apa sih? Ya 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 ya. Oke ada nanti kalo misalkan. Ada waktu lagi untuk. Misal ketemu. Terus ngobrolnya lebih. Dalam sebenernya banyak sih yang pengen aku tanyain. Bukan aku tanyain. Maksudnya. Bukan dalam arti aku pengen ngorek-ngorek kehidupan kamu ya. Cuman aku. Ingin mengenal gitu. Seorang Leonardo ini. Itu kayak gimana sih? Bagus sih. Soalnya. Gue sering. Nolak podcast. Kenapa? Nggak tau. Ya. Nggak. Nggak. Nggak tau kenapa. Sering-sering aja kayak. Nolak. Dia podcast yuk. Gini-gini. Seharusnya. Dia podcast tentang cinta lah. Atau apalah. Jir itu. Nggak yang harus dibahas cuy. Maksudnya. Karena permintaan. Karena permintaan Iqbal sih. Oh. Oke. Terima kasih Iqbal. Iqbal is everything. Kata orang sedang maksud. Eh. Orang sedang maksud. Iqbal is everything. Pangkain ngaweng ya. Ya. Jadi. Yaudah. Nanti kalau misalkan emang ada waktu. Ngobrolnya lebih langsung. Sama si Iqbal juga. Ini yang udah kayak manager kamu. Kemanapun kamu. Pas ada dia. Keren sih. Kalian. Nggak kenal waktu. Nggak kenal wabah. Nggak kenal apapun. Yaudah lah. Gas aja gitu. Sejauh apapun. Iya betul. Nanti kata kita. Jadi ntar kalau Iqbal mati. Gue nggak bakal datang di layatannya. Kenapa? Gue datang ntar dirakan. Menghukum dia. Gila. Nggak lah bercanda. Kenapa? Jam hari dulu. Nggak sip-sip. Oke. Makasih ya. Udah nyempetin. Oke. Bye. Bye. Dan untuk kalian udah mendengarkan podcast ini. Bareng narasumber aku. Makasih banyak. Semoga dari obrolan aku tadi. Ada manfaatnya untuk diri kalian. Kalian lebih kenal sama narasumber aku. Dan kalau misalnya kalian mau request cerita bareng sama aku. Boleh banget kalian langsung aja kirim. DM di at hi.bunga. Atau di verse akun aku di at revandi bunga. Karena siapa tau abis ini aku ngobrolnya sama kamu. Makasih ya udah dengerin. Wassalamualaikum Wr. Wb.